Sebelum video ini mulai, aku mau kasih tau bakalan ada giveaway staycation di akhir video ini. So buat kalian yang pengen ngobain staycation 2 hari 1 malam di villa yang aku review di episode hori kali ini, lengkap dengan breakfast, gratis, tease, 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 caranya gampang banget. Tonton video ini sampai selesai. Dan gak cuma itu, saking kerennya villa ini, aku juga pengen kalian ngerasain experience staycation yang sama seperti yang aku rasain selama disini. Jadi kalau kalian udah ikutan giveawaynya, tapi kurang beruntung, kalian bisa beli vouchernya dan cuma perlu bayar gak sampai separuh dari harga normal. Gimana caranya? Bakalan aku jelasin di akhir video ini. So pastikan kalian tonton videonya sampai habis ya. Sekarang kita langsung mulai aja videonya. Enjoy! Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Kemarin-kemarin aku udah review hotel, itu banyak banget teman-teman. Dan aku baca komen-komen kalian, banyak banget yang request aku buat review villa. Bang review villa bang, bang review villa. Dan sesuai judul di video ini, ini pertama kalinya aku bakal review villa teman-teman. Dan gak tanggung-tanggung, yang aku review ini adalah salah satu villa terbesar yang ada di Bali. Namanya Healstone Villa Resort. Sekarang kita langsung masuk aja. Let's go! Seperti yang aku bilang di opening video tadi, hari ini aku mau bikin vlog staycation pertama aku di villa. Jalan menuju ke arah villanya emang agak jauh dari pusat kota. Dan sesampainya di sana, kalian akan ngelihat pintu gerbang yang gede banget. Mirip kayak mau masuk ke benteng Takeshi. Sebaru aja aku udah ngelewatin pintu gerbangnya. Kalian jalan dari pintu gerbang itu, masuk sampe ke lobbynya itu jauh banget coy. Swer, ini villanya gede banget sih. Tuh, udah ada tulisan lobbynya. Kita langsung masuk aja. Abis jalan sekitar 2 menitan, kalian akan sampai di area lobbynya. Dan lobbynya ini luas banget temen-temen. Saking luasnya, badak aja bisa ada di sini coba. Sekarang aku mau langsung check-in aja. Ini nih, ada satu hal yang unik. Jadi sebenernya aku booking di tipe kamar 1 bedroom. Tapi pas proses check-in, tiba-tiba aku di-update ke villa 3 bedroom. Dan katanya kamar yang dibuka hanya satu aja. Dan dua kamar lainnya dikunci. Tapi di sini aku gak dikenakan additional chasko. Seperti biasa, pas check-in kalian akan diminta IDK. Abis itu, kalian bakal dapet kunci kamar kalian kayak gini. Dan aku juga dapet welcome drink. Ada mocktail dengan campuran lime, ginger, dan soda yang seger banget. Cheers! Temen, baru aja aku udah selesai check-in. Aku mau ajak dulu kalian tur di sekitar lobbynya. Karena lobbynya ini gede banget. Dan ada beberapa spot yang keren banget. Kalau dari arah lobby, kalian belok ke kiri. Di sini ada kayak satu ruangan khusus gitu yang lumayan besar. Dan di situ ada meja panjang. Jadi bisa dibuat duduk-duduk untuk tamu yang dateng. Dan di sebelah sini ada grand piano, teman-teman. Selain tempat duduk-duduk yang ada di sini. Kalau kalian keluar ke kanan, kalian di sini ada ruangan duduk-duduk di outdoornya. Coy, keren banget. Dan ini gede banget, teman-teman. Jadi kursinya banyak. Yang paling spektakuler di sini adalah view-nya. Jadi view-nya langsung menghadap ke samudera Hindia. Karena ini di daerah Ungasan dan di sebelah situ, itu Uluwatu, teman-teman. Sebelum masuk ke bedroomnya, saran aku cobain duduk-duduk sebentar di sekitar lobby-nya deh. Even cuma 5 menit, tapi beneran bisa menikmati pemandangan yang spektakuler. Dan udara permukitan yang sejuk. Muter-muter di lobby-nya udah. Dan sekarang waktunya kita buat lihat kamarnya kayak gimana. Tapi karena ini villanya gede, jadi sekarang aku mau diantar ke bedroom-nya itu naik bagi. FYI nih, katanya villa ini luasnya kurang lebih 8 hektare, teman-teman. Dan jarak antara lobby ke villa-villanya itu lumayan jauh. Jadi untuk ke sana, kalian bakal diantar naik bagi. Villaku ada di 3317. Sekitar 3 menit naik bagi, dan aku sampai di depan villanya. Wah, gila sih. Ini baru pertama kali masuk ke dalam villanya aja, udah langsung disambut sama private pool, coy. Kamarku ada yang di sebelah situ. Kita lihat langsung kamarnya kayak gimana. Let's go! Orang kampung. Baru aja aku udah masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti biasa, kita langsung mulai aja runtur di dalam bedroom-nya. Nah, begitu kalian masuk, di sebelah pintu masuk langsung ada TV yang gede banget, teman-teman. Serius, ini TV-nya gede banget sih, parah. Mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan gede ya, tapi yang pasti ini puas banget sih buat nonton. Dan di sebelahnya, di sini seperti biasa ada coffee and tea maker, gula, teh, kopi, dua cangkir, pemanas air, air mineral. Dan di bawahnya, di sini ada minibar. Masuk lagi ke dalam, di sebelahnya TV, di sini ada cermin yang gede. Dan di bawahnya ada meja. Meja rias kali ya. Lanjut lagi ke dalam. Nah, ini aku nggak tahu nih. Ini apa ya ini ya? Kayaknya sih ini buat tempat naruh jas atau naruh dress mungkin. Nggak tahu deh. Soalnya bentuknya mirip kayak hanger gitu. Dan di tengah ruangannya, di sini ada bednya. Jadi di depan bednya, di sini ada sofa yang cukup panjang. Jadi ini bisa kalian pakai buat duduk-duduk sambil nonton TV, nyantai. Dan bednya, ini ukurannya king size teman-teman. Sudah di setup honey. Anduknya udah dilipet-lipet model kayak bebek gitu kan. Nah, terus di depannya udah ditaburin bunga-bunga. Ada bunga Kamboja yang warna kuning. Dan bunga mawar yang warna merah. Dan di belakangnya lagi, di situ ada 4 bantal. Kasurnya bersih, wangi. Dan kayaknya nyaman banget buat istirahat. Ya kan? Dan di sebelahnya, di sini ada 2 kursi. Jadi buat kalian duduk, atau misalkan kalian ada tamu. Kalian bisa, mereka buat duduk di sini. Lanjut lagi ke dalam. Di sebelahnya bed, di sini ada telepon. Masuk lagi ke dalam. Nah, ini yang keren teman-teman. Jadi kayak di belakangnya bed itu ada 1 ruangan khusus. Yang bentuknya memanjang seperti ini. Kayak lorong. Tapi ini adalah kabinet. Di sini ada 2 lemari yang bisa kalian buka. Luas banget. Dan di salah satu lemarinya di sini ada safe deposit box atau brand khas ya. Sedangkan di lemari satunya, di sini ada hanger. Yang bisa kalian pake buat gantung pakaian kalian. Dan di bawahnya di sini ada 2 buah sandal hotel. Dan satunya udah aku pake. Bedroomnya udah. Dan sekarang kita langsung masuk ke dalam kamar mandinya. Guys, gila sih ini kamar mandinya. Gede banget. Serius, gede banget. Jadi bathtubnya itu lokasinya ada di tengah ruangan. Sama kayak di bednya tadi. Jadi udah disetap honeymoon. Next, di depan bathtubnya. Di sini ada meja yang panjang banget. Dan wash tafflenya ada 2, teman-teman. Ini pertama kalinya ya aku review bathroom. Yang wash tafflenya ada 2. Di tengah-tengah wash tafflenya di sini ada toilet amenities yang lengkap banget. Jadi mulai dental kit, sisir, sanitary bag, shower cap, cotton bud, dan lain-lain. Dan juga udah disediain 2 gelas dan 2 botol air mineral buat berkumur. Nah, sedangkan yang dibungkus sama tas berwarna hitam tulisan hillstone ini adalah hairdryer, teman-teman. Dan di kamar mandinya di sini juga ada 2 ruangan lagi. Yang pertama, di sini ada closet. Tuh, dibuat. Dan satu lagi, terakhir di sini ada ruang buat bilas atau shower room. Oke? Sedangkan untuk anduknya ada di sebelah sini, teman-teman. Jadi udah disediain 2 piece. Ini kalau dijadiin kamar kos mungkin bisa jadi 4 ini kamar mandinya nih. Lepai! Nah, di sini aku dikasih stay di ruangan yang master bedroom. Apa bedanya dengan 2 bedroom lainnya? Nah, di sini nih. Jadi, master bedroom itu langsung terkoneksi dengan living room dan dining room, teman-teman. Yang lokasinya persis ada di sebelahnya pintu. Walaupun ruangannya terpisah, tapi ada connecting door yang ada di sebelah situ. Jadi, living roomnya di sebelah sini. Dan satu lagi, di sini juga ada dining room dan kitchen di sebelah situ. Dan kitchennya ini lengkap, teman-teman. Nih, aku kasih lihat ke kalian ya. Jadi, di sini ada kompor induksi. Di belakangnya lagi di sini ada kitchen sink. Dan di dalamnya lemari sini ada kulkas, teman-teman. Ada lemari es. Wow, coba lihat tuh. Seperti yang waktu pertama kali masuk ke dalam villanya tadi. Di sini ada private villanya. Private villanya. Private villanya. Private villanya. Dan kolamnya ini lumayan gede loh, teman-teman. Dan di sini juga ada kursi rotan, teman-teman. Wah, gila sih ini dari keluar kamar langsung view-nya kayak gini. Coba. Jadi, di belakang aku tuh sunsetnya tuh. Di situ tuh. Kalau biasanya kita hotel tour, sekarang waktunya kita vila tour. Kita lihat ada fasilitas apa aja di sekitar sini. Sama seperti pas datang ke villa, kalau kalian mau keluar villa, entah itu ke lobby atau kemanapun, kalian bisa pesen bagi dari telepon kamar kalian. Tinggal pencet 0, nanti kalian bakal langsung disambungin ke front office. Nggak sampai 5 menit, baginya udah datang. Nah, sekarang aku mau lihat public pool dan restorannya yang ada di bawah. Karena ini kontur villanya itu berbukit-bukit, posisi resturnya itu ada di bawah villaku yang tadi. Dan jaraknya lumayan sih. Kalau kalian mau jalan kaki, resturnya tuh sebelah situ. Tuh. Dan di depan resturnya di sini ada poolnya gede banget, teman-teman. Jadi, poolnya ada dua. Yang pertama di sini ada pool buat anak-anak, yang warna biru tua ini. Dan yang warna toska itu, itu pool buat orang dewasa. Wih gila, coy. Dan ini luas banget, teman-teman. Coba lihat. Bocah ngapa ya? Nama resturnya Hillside Restaurant. Lokasinya persis ada di sebelah pool yang tadi. Dining areanya cukup luas, dan menu makanannya juga cukup lengkap. Ada salad, soup, macam-macam menu yang digrill, dessert, sampai mocktail dan cocktail juga ada. Dan resturnya ini buka mulai dari breakfast sampai dinner. Jadi kalau kalian makan yang ada di pinggir sini, view-nya itu langsung lihat pool yang ada di situ. Wah, keren banget sih. Suara airnya itu lu bikin tenang gitu kan. Adem gitu. Di sebelah pool yang tadi, ada tangga menuju pool satunya yang ada di atas. Sebenarnya kurang kerjaan banget sih nyobain naik tangga ini. Tapi namanya juga kepo. Mau gimans lagi. Tapi kok agak serem ya? Tuh, bawahnya kaca, coy. Kuat nggak ya kalau diinjek ya? Guys, ini kuat nggak ya? Diinjek. Takut pecah, guys. Wah, gila sih. Gila sih ini. Coba lihat tuh view-nya dari atas. Wah, gila. Keren banget, coy. Wah, gila sih view-nya. Gila sih ini. Tapi asli, pas kalian sampai di atas, view kolamnya itu priceless banget. Kayaknya aku lebih tertarik buat renang yang di sebelah sini deh. Soalnya apa? Tuh, coba lihat view-nya. Dia lebih cakep karena infinity pool. Jadi view-nya lebih keren gitu. Oke guys, sekarang udah sore dan mungkin segitu dulu untuk villa tour-nya. Kayaknya aku mau balik ke kamarku dulu buat mandi-mandi. Dan habis itu kita lanjutin dinner nanti malam. Oke? Aduh, tapi jalannya jauh nih. Nungguin bagi lewat aja kali ya. Mana nih baginya? Guys, udah bagi guys. Pak! Numpang dong! Biasa nyegat angkot. Oke. Iya, ke kamar ya pak. Dan seperti inilah suasana villanya ketika malam hari. Pengen berendam di Batap, tapi banyak kembangnya. Pengutin dulu deh. Nah, terus ini dah tuh. Nah, gini guys. Ternyata, musik kendi yang ini buat tempat kembang kali ya. Sambil berendam di Batap, aku suka bacain komen-komen kalian yang kadang di luar nalar manusia normal gitu. Dan sesuai janji aku yang tadi, abis mandi, aku balik lagi ke Hillside Restaurant yang tadi buat nyobain dinner di situ. Di sini, aku pesan tiga menu. Untuk appetizersnya, ada Thai Beef Salad. Untuk main course-nya, ada Jimbaran Grilled Seafood. Dan untuk dessert-nya, ada Ginger Tiramisu. Terakhir, untuk minumnya, aku pesan Virgin Coconut Mojito. Makan Ski! Kalau makan salad, biasanya aku aduk-aduk dulu, teman-teman. Oh iya, untuk salad-nya, tadi di sini kalian bisa pilih dressing-nya, teman-teman. Nah, kalau yang sekarang ini, aku pilih dressing-nya itu Thai. Jadi mungkin bakalan agak asem-asem gitu. Makan! Asep! Mungkin buat kalian yang doyan asem, ini juara banget sih rasanya. Karena ini asem, tapi gurih, teman-teman. Jadi, ini nendang banget sih. Oke guys, sekarang aku mau cobain sama dagingnya. Oke. Wah, daging beef-nya itu juicy dan lembut, teman-teman. Jadi, emang potongan dagingnya itu agak tipis-tipis gitu. Rasa asem-asemnya tadi itu jadi pas, teman-teman. Jadi kalau kalian makan, harus sama dagingnya nih, kayak gini. Oke guys, next. Kita langsung cobain aja main course-nya. Di sini aku pesen jimbaran green food. Wah! Tapi nggak cuma satu piring ini, tapi ada satu piring lagi. Jadi, isinya ada dua macam sambal. Terus di sini ada kerupuk udang. Di sini ada clam. Ini yang ditusuk lemon grass ini, cumi, teman-teman. Terus kemudian di sini ada udangnya. Dan kemudian di sini, kayaknya sih sayur urap ya. Dan satu lagi, di sini ada ikan. Jadi, cuminya itu ditusuk sama lemon grass kayak gini. Yang merahnya ini agak pedes sedikit gitu. Tapi enak, gurih. Gurih banget. Oke, sekarang kita cobain ikannya nih. Mantep nih. Makan! Simbaran grilled seafood ini udah lengkap ya. Ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada seratnya. Dan ada proteinnya banyak. Jadi, Pak. Wow! Udangnya jumlah banget ukurannya nih. Kalau udang itu dikupas dulu. Kalau nggak dikupas, nanti makan sama kulit-kulitnya. Keras, cuy. Makan! Terakhir, aku pesen ginger tiramisu. Tuh, jadi di dalamnya tuh kayak ada cheesecake-nya gitu. Di sini ada strawberry sama... Apa ini? Bihun! Lembut banget ya. Teksturnya tuh mirip kayak cheesecake. Tapi rasanya tuh ginger, teman-teman. Tampilannya tuh cakep banget ya. Kayak dessert-dessert ala fine dining gitu. Terakhir, aku juga pesen virgin coconut mojito. Cheers! Wah, seger banget. Oh iya guys, barusan aku juga udah cek speed wifi-nya. Di sini speed wifi-nya lumayan kenceng ya. Untuk speed download-nya itu sekitar 11,8 Mbps. Untuk speed upload-nya itu sekitar 9,2 Mbps. Aku tutup videonya hari ini sampai di sini. Kita langsung lanjutin besok pagi aja. Bye-bye! One eternity later. Good morning, guys! Wow! Gimana? Keren banget kan view villanya dari ketinggian? So, kalau kalian pengen nyobain stay di sini, makanya jangan lupa buat ikutan giveaway voucher staycation Healstone Villas Resort Bali di akhir video ini. Sekarang, aku mau kasih waktu beberapa detik Buat kalian menikmati view pagi hari di villa ini dari ketinggian. Enjoy! Bye! Sekarang ini masih pagi banget. Ini mungkin sekitar jam 7 ya. Jadi mataharinya lagi bagus-bagusnya. Nih, lagi terik-teriknya. Dan cahayanya masih kuning banget. Satu hal yang menurut aku wajib banget buat kalian lakuin kalau kalian stay di sini adalah kalian wajib banget bangun pagi. Karena di sini kalau pagi view-nya itu spektakuler banget, teman-teman. Jadi kalau kalian mau foto-foto kece, foto-foto ala-ala Instagramable, bangun jam segini, jam tengah 7 sampai jam 7. Karena menurut aku itu golden hour-nya kalau di Bali. Itu cahaya mataharinya lagi bagus-bagus banget tuh. Dan kayaknya abis jalan-jalan, sebentar lagi aku mau breakfast. Sebenarnya breakfast-nya itu buffet. Di resto yang kemarin malam aku nyobain dinner di sana. Tapi sekarang ini aku mau nyobain breakfast mereka yang spesial. Kita langsung lihat aja floating breakfast-nya kayak gimana. Wah, guys. Floating breakfast aku udah dateng. Tuh. Tapi sekarang udah mulai panas nih. Udah hampir jam 8. Dan mataharinya juga udah mulai tinggi dan mulai panas. Kita langsung breakfast aja biar gak kepanasan. Oke? Jadi di sini aku nyobain paket floating breakfast yang ada di vila ini. Nanti breakfast-nya akan diantar ke vila kalian. Untuk pilihan menu floating breakfast-nya ada 3. Yaitu Indonesian breakfast, American breakfast, dan Korean breakfast. Tapi di sini aku pilih menu American dan Korean breakfast. Makan skon! Ini makan di floating breakfast kayak gini gimana sih? Airnya goyang-goyang nih. Coba liat. Aku udah sompet cobain tadi soup-nya ini. Enak banget, teman-teman. Yang ini kayak soup kaldu sapi gitu. Makan! Jadi kalau misalkan kalian pengen nyobain sensasi breakfast yang beda, jadi kalian bisa upload foto-foto Instagramable ala-ala selebgram yang hidupnya bahagia terus tiap hari itu. Nyinyir. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat! Nah floating breakfast-nya ini ada additional charge, itu 100 ribu per orang. Salah! Yang bener additional charge-nya 150 ribu per couple, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau nyobain floating breakfast-nya di sini, jangan pas kesiangan kayak aku kayak gini. Jadi kalian ordernya jam 7, jam setengah 8, itu enak banget tadi. Nah, kalau pas udah kesiangan kayak gini, udah mulai panas. Mungkin floating breakfast kayak gini, itu udah banyak ada di hotel dan villa lain. Tapi floating breakfast dengan menu Korea kayak gini, ini gak banyak, teman-teman. Dan salah satunya ada di sini. Jadi kalian wajib banget gue cobain Korean breakfast ini. Madaan! Aku nyobain berenang di Infinity Pool yang lokasinya ada di deket Hillside Restaurant. Karena di sini kolamnya lebih besar, dan lebih puas aja berenangnya. Dan yang pasti, seperti yang aku bilang kemarin sore, view-nya itu loh! Serius, view-nya ini yang bikin betah lama-lamaan berenang di sini, teman-teman. Tapi, karena ini aku berenangnya jam 9 pagi, jadi udah agak kesiangan, dan mataharinya udah mulai terik. Saran aku sih, lebih pagi lebih bagus. Supaya mataharinya gak terlalu panas kayak gini. Oke, sebelum videonya aku tutup, sekarang aku mau jelasin syarat dan ketentuan giveaway-nya ya. Jadi untuk giveaway voucher staycation menginap 2 hari 1 malam di One Bedroom Villa with Breakfast, Hillstone Villas Resort Bali, persis seperti yang aku cobain di episode hori kali ini, syaratnya ada 4, dan gampang banget. Yang pertama, pastikan kalian subscribe ke channel Abnomad Travel, dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya. Yang kedua, follow Instagram aku di karena pemenang giveaway-nya bakal aku umumin di sana, bukan di video minggu depan, oke? Jadi pastikan kalian follow Instagram aku di Yang ketiga, follow juga Instagramnya Hillstone Villas Resort Bali di at Hillstone Villa, dan pastikan Instagram kalian gak di private. Yang keempat, komen di bawah, kenapa aku harus kasih voucher staycation ini ke kamu? Dan jangan lupa mention akun Instagram kalian juga di kolom komen di bawah video ini. Giveaway-nya aku tutup tanggal 9 Maret, jam 23.59 WIB, dan pemenangnya diumumin tanggal 11 Maret, jam 19.00 WIB, di postingan Instagram aku ya. Pastikan kalian udah subscribe channel ini, dan follow 2 Instagram yang tadi. Karena kalau kalian pemenangnya, tapi ternyata gak subscribe dan follow, maka hadiannya hangus guys. Dan aku bakal kasih ke peserta yang lain. Share juga video ini ke keluarga, saudara, pacar, gebetan, TTM-an, dan teman-teman kalian, supaya mereka juga bisa ikutan giveaway ini, oke? Sedangkan buat kalian yang tertarik beli voucher stay di One Bedroom Villa With Breakfast, Hillstone Villas Resort Bali, kalian bisa beli vouchernya dengan harga Rp. 990.000 aja. Tapi ingat, kuotanya cuma 3 ya. Bisa dipakai bersamaan sekaligus, ataupun terpisah. Dan masa berlaku vouchernya, sampai 28 Februari 2020. Dan ingat, vouchernya hanya bisa dipakai di tanggal-tanggal ini ya. Langsung aja email ke sini, hello.abnomad.gmail.com dengan subjek Hillstone. Nanti email kalian bakal langsung dibales. Terakhir, semua detail syarat ketentuan giveaway staycation dan cara beli voucher Hillstone Villas Resort Bali harga gila, aku taruh di description box di bawah ya. Jadi kalian bisa baca semuanya di situ. Oke guys, mungkin segitu dulu staycation aku untuk di video kali ini. Hari ini aku nyobain staycation di Hillstone Villas Resort. Lokasinya ada di daerah Ungasan. Sangat secluded banget, sangat private banget. Dan kalian bener-bener bisa lebih menyatu dengan alam dan menikmati pemandangan samudera India yang luar biasa dari depan pintu kamar kalian. Ini menurut aku, pemandangannya juara banget sih. Kemarin juga waktu pertama kali masuk, pintu gerbangnya keren banget, lobby-nya juga luas banget. Di sini aku booking dengan tipe kamar yang one bedroom, tapi aku suddenly di-upgrade ke tipe kamar yang three bedroom, tapi yang two bedroom di-lock. That's okay. Dengan fasilitas yang super-duper complete di bedroom-nya, dengan amenities yang juga super-duper complete di bathroom-nya. Bedroom dan bathroom-nya juga luas banget. Aku puas banget staycation aku di sini. Dan nggak cuma itu, karena aku stay di master bedroom-nya, di sebelahnya juga masih ada living room, dining room, kitchen, dan lain-lain teman-teman. Jadi fasilitasnya menurut aku udah super-duper complete ya. Aku juga suka banget sama pengalaman dinner aku kemarin malam. Di situ aku nyobain pie beef salad, terus kemudian aku juga nyobain main course-nya, jimbaran grilled seafood, dan aku juga nyobain dessert-nya, ada ginger tiramisu. Tiga-tiganya aku suka menunya, dan untuk breakfast-nya, tadi aku nyobain floating breakfast. Di situ aku pilih dua menu, yang American dan yang Korean. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalin di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe guys. Subscribe! Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di atabnomatravel untuk dapetin update-update seluruh lainnya dari aku. Oke that's it guys. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax